video oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel cemesawah kali ini saya akan menyampul dan ini baru jadi layangan gapangan ini layangan gapangan ram-raman bersayap ukuran sayap 2 meter baru jadi ini kepalanya belum dipasang ini kepalanya masih baru jadi nanti kita pasang dan kita sampul yuk selamat menikmati 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 bosku layangannya sudah siap tes terbang ini baru jadi layangannya ini bosku ini baru jadi layangannya ini bosku endol bersayap ram-raman dengan sendaren tali peti ini sendarenya ini tapi tidak memuaskan bosku suaranya masih belum setting ini tadi saya bikinnya kesusu soalnya sudah sore tadi siang habis nyampuk ketiduran baru bangun belum buat sendaren jadi tadi kesusu guys sendaren ini oke ini langsung aja kita pasang di sendarennya ini si tak duduk nih si nah ini hasil akhirnya dari tadi kita menyampul ini mendol bersayap mohon pencerahannya bosku yang dari Banyuwangi kurang gimana ini soalnya baru pertama kali buat ini yuk lo kita pasang dulu pake sendaren saya pendek ini model kandel baru gae dari ini pool tali peti pengennya sih dari nikah pengen ngikutin kayak Banyuwangi tapi ini tadi saya kesorenan ketiduran jadi belum sempat kesusu belum meraut bambu untuk sendarenya juga jadi saat apadanya ini gebangnya juga apadanya besok kita terbangkan oke to'e sendarenya ini kebesaran bosku kebesaran misalnya ini bener pendek tapi bambunya ini tebal kalau buat layan pegon itu bambunya panjang tapi kecil kalau ini beda ini nah ini so super nanti gunung dipasang keinean bareng ini oke bosku ini layangannya sudah siap tes terbang itu terus tuh terus tuh nah kita dipetekkan sama Ridho yuk lo langsung hei terus nah ini layangannya dipetekkan sama Ridho ini layangannya bosku ukuran 2 meter sendaren 3 meter oke bosku ini sudah persiapan obdor yo woi 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 cek moi kelemesan Oke bosku layangan Gapangan bersayap buatan saya ini ukuran 2 meter gagal terbang ini patah pah kalah karong ini bocil danisi malahan tuh layangannya nih patah bagian sayapnya bosku nilainya pah mohon pencerahannya ini sayapnya sebenarnya kaku tapi ini pas indol bawah ini saya buat kekecilin barusnya segini jadinya layangannya itu masih keterangin jeluk nah ini nah pepes bagian ini ya bosku ini soalnya terbuat dari bambunya bambu hapus gampangan pepes bukan bambu petung harus pakai bambu petung bosku atau bambu ori kalau pakai bambu hapus gaman pepes ini Oke terima kasih jangan lupa dikomen dan di like dan subscribe